Intro Dua perundungan terhadap pelajar ini viral di media sosial. Aksi bullying ini dilakukan seorang siswa SMPD kota Bandung, Jawa Barat. Korban dipaksa menggunakan helm, lalu ditendang berkali-kali oleh pelaku hingga pingsan. Peristiwa ini terjadi pada 17 November 2022 di salah satu ruang kelas. Saat ini, kasus ini tengah diselidiki pihak kepolisian. Aksi perundungan disertai tindak kekerasan juga menimpa seorang pelajar di kota Ternate. Kali ini, korbannya merupakan siswa sekolah dasar. Korban dianiaya dengan cara dipukul dan ditendang oleh teman kelasnya sendiri. Pelaku kesal lantaran korban tak memberi contekan saat ulangan. Dua kasus ini menambah panjang daftar kasus perundungan di sekolah. KPAI mencatat, terdapat lima kasus perundungan di dunia pendidikan sejak Januari hingga Juni 2022. Perundungan dilakukan baik melalui kekerasan fisik maupun psikis. Tiga, dari lima kasus terjadi di jenjang SMP dan dua kasus tingkat SD. Sherry Gardner, peneliti sosial dari Universitas Alderwein Amerika Serikat menyebutkan, Aksi perundungan di sekolah umumnya meningkat pada jenjang kelas lima dan enam sekolah dasar. Dan kondisi ini terus memburuk hingga kelas sembilan jenjang SMP. Menurutnya, hal ini terjadi lantaran di usia ini anak-anak mengalami transisi menjadi seorang remaja. Sherry juga bilang mereka cenderung menindas orang lain yang berpenampilan, bertindak, berbicara, atau berpakaian berbeda dari orang lain. Perundungan dilakukan sang anak sebagai cara yang memperoleh kekuasaan dan penerimaan sosial. Alih-alih jadi ruang aman bagi anak, sekolah malah menjadi tempat kekerasan. Jadi akar masalahnya adalah karena nampaknya kita belum bisa menjadikan pendidikan atau bahkan ruang-ruang yang aman tadi, misalnya di sekolah, kemudian di rumah, kemudian di tempat ibadah, itu menjadi tempat yang aman bagi tumbuh kembang anak. Yang seringkali gagap itu memang di garda terdepan sekolah ya. Kemudian selanjutnya dinas pendidikan di sekolah tersebut. Di lokasi tersebut gitu. Jadi ketika ada kasus perundungan, pola yang diambil, pola yang sangat tradisional yang saya sampaikan tadi, dipanggil anaknya, kemudian didamaikan, si orang yang dibully bahkan harus diminta untuk memaafkan gitu ya. Ada problem sosial yang perlu dirunut, problem sosial dan psikologis yang harus dirunut juga. Jadi pemerintah juga harus mau turun tangan lebih jauh ya mas ya. Ketika sekolah merasa kewalahan, karena sekolah mungkin tidak punya ilmunya juga untuk menangani persoalan seperti ini gitu. Sementara itu, psikolog klinis forensik dari Universitas Indonesia, Kassandra Putranto bilang, minimnya kesadaran akan bahaya bullying pada anak menjadikan aksi semacam ini sulit dihentikan. Terima kasih telah menonton!